Hari ini kita mau ngobrolin tentang Aquaman Pendapatnya Pak Gun, pendapatnya teman-teman tentang Aquaman Tunggu apa lagi? Klik like dulu atau subscribe Jangan lupa belnya dinyalakan Sebelum kita mulai Oke, tunggu sebentar Tapi kehidupan adalah cara untuk membawa orang-orang bersama Dia bisa menunjukkan dunia kita satu hari Lihatlah, Arthur berbicara dengan pesawat Lalu, biar aku pergi! Mereka membuat yang aku benar Aquaman Alias tukang galon Yang bayang nyelam Gimana Pak Gun? Kemarin abis nonton tuh Pendapatnya tentang Aquaman tuh seperti apa? Iya, rasanya kuas Kuas ya Audio yang bener-bener negar Gambar yang jelas Tapi Adang-adang mengagetkan Berapa lama durasinya? Durasinya berapa lama? Dua jam Seper empat Kurang lebih Agak lebih sih ya Dua jam dua tiga menit ya Kalau saya 23 menit ya Kira-kira seperti itu Terus yang Yang paling Bagian mana yang paling menyenangkan di film itu? Yang Menyenangkan itu Pada saat Apa ya Ketemu dengan Apa? Teman-teman atau saudara itu Yang Yang ambil foto itu Yang di laut itu? Yang di laut itu Yang menyedihkan Itu Ketemu dengan Ibunya Itu yang Oh ada ibunya juga? Ya, ibunya itu kan Oh iya 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 Nah yang Yang bikin Adakah adegan yang lucunya? Lucunya Apa ya Ada lucunya Cuma kurang begitu Perhatian Banyak Banyak Apa Banyak Seriusnya Banyak seriusnya Banyak seriusnya itu yang ketemu di bar itu yang di bar kenapa aku bilang lucu itu karena satu pas di bar itu yang ngajak ngobrol seorang yang tidak bisa diduga-duga dan tiba-tiba yang kita pikir akan terjadi apa ternyata yang terjadi malas sebaliknya wah itu kemarin tuh kalau gak salah dirimu sampe ngakaknya habis-habis itu ya memang saya melihat dengan apa namanya dengan jelas namanya film itu kan banyak triknya oh maaf ini kembali dikirim ya bagaimana ya kalau memang sesuatu yang apa trik-trik itu kan sangat menegangkan saya melihat film Aquaman alias Kepanggalon ada tegangnya ada sedihnya dan ada lucu-lucunya yang paling mengesankan itu ketika kemarin sebenarnya apanya kalau saya sih terus terang ya musiknya gak terlalu banyak begitu cuman memang adegan-adeganya di luar dugaan sebenarnya ini apa ya saudaranya James Wan sih ya James Wan itu terkenal dengan action film apa film-film action kung fu itu kan kalau kita nonton film action kung fu biasanya memang selalu ada adegan yang di luar dugaan tapi kemarin tuh pertempurannya itu sangat seru sangat seru bahkan enggak diduga ya karena kita pikir bakal ada di daratnya gitu ternyata waduh hampir campuran tapi dengan dengan itu apa walaupun ada apa ada arti bahasa indonesianya itu sebenarnya terus terang kurang kurang detail cara meresapinya gitu karena memang bahasanya bahasanya bahasa inggris kecuali kalau memang di daratnya itu ya bisa lah tapi ya enjoy dengan film seperti itu bagus nah kemarin itu sudah sedara Pak Gun itu baru pertama kali masuk ke gedung teater yang kita kemarin pergi karena sebelumnya itu masih yang typical 21 kemarin itu kan kita perginya ke yang XX1 jadi jadi rada-rada pengalaman baru juga gitu ya suaranya lebih menggelegar yang mana yang lama apa yang baru lebih apa lebih menggema lebih apa ya lebih jelas dan layarnya juga lebih lebar lebih lebar ya punya puas puas ya seperti itu apalagi kemarin belinya tiketnya beli satu ganti satu nah itu yang paling utama yang menyenangkan itu karena kemarin lagi ada promo dari ticsid terima kasih ticsid karena kemarin kita bisa ada kesempatan beli satu berarti satu cuman tolonglah kalau ticsid nonton ini uang adminnya uang handlingnya jangan gede-gede dong kemarin kan 2.500 sekarang naik di 3.000 buat tiket 6.000 bos sangat disayangkan sangat disayangkan mestinya masuk gedung film itu harus nenteng kopi gitu lebih asik lagi sebenarnya cuman kopinya 40.000 gak jadi ya larang terpaksa kita harus menyelentuhkan air mineral dari luar saudara-saudara karena beli air mineral dari tempatnya itu lumayan mehong memang kalau dipikir masa mahalan air minumnya air kopinya lebih banyak daripada harga tiketnya ya tiketnya 30.000 per biji itu kemarin kopinya 1 cup itu 40.000 mending beli di war kopi yang di depan gedung lain kali nanti sebelum kita ke gedung film harus beli kopi di luar persiapan di dalam kemudian ya kita harga-harga hemat saja itu tipsnya buat yang gak punya modal besar kayak kita ya jadi kalau mau makan makan dulu deh di luar gitu terus kalau mau minum ya cukupin lah minumnya biar gak kencing-mencing juga kalau lagi nonton tiba-tiba kencingan gak lucu sayang udah udah capek-capek dateng ke gedung Jakob kepotong hanya gara-gara urusan kencing kalau di rumah bisa di replay tapi daripada di daripada di rumah enggak merasa kencing istilahnya menahan menahan kencing ditahan itu berbahaya jadi lebih baik dilepaskan dilepaskan saja oke ini sebenarnya mau ngomongin akuamen atau mau ngomongin kecil oke intinya bahwa akuamen yang kemarin itu relatif lebih baik dan lebih apa apa ya di luar dugaan kita bagusnya kemudian untuk tiket seharga 30 35 40 ribu sampai 50 ribuan sangat worth it lah ya kalau kita di daerah itu harga 30 sampai 50 ribu itu kalau hari weekend 50 ya cuman kalau buat yang hari biasa weekday itu 30 ribu itu worth it banget kenapa karena kita nontonnya 2 jam 23 menit satu itu kedua dengan tempatnya 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 baru bersih gitu gak ada nyamuk dan gak ada tikus yang berkeliaran oke ya sangat murah meriah mungkin target berikutnya mau nonton film apa ya nantilah melihat kelanjutan melihat kelanjutan gimana nanti bulan april tuh ada apa avengers kalau bisa yang ada ya pakai kacamata lucu-lucunya banyak lucu-lucunya daripada action-action atau yang tegang-tegang gimana kalau nonton Indonesia aja boleh boleh nanti kita oh ada ada milik dan mamet sudah sedara milik milik dan mamet itu sebenarnya semacam cerita tambahan dari ada apa dengan cinta jadi kalau kalian suka film Indonesia boleh dong kita support film Indonesia ya biar film Indonesia jadi semakin berjaya dan makin banyak film Indonesia yang berbobot gitu kalau kalau ada film mak lampir itu lebih bagus lagi pangling dama percuma percuma gedung biostop masih ngumpulin mak lampir sedara-sedara tapi gapapa itu namanya selera selera itu gak bisa ditolak oke terima kasih Pak Gun untuk bincang-bincangnya nanti kita lanjutkan lagi pemisah jangan lupa klik tombol like komentar sama kalau Anda suka tolong berbagi dibagikan di-share dan jangan lupa klik tombol subscribe gimana di sebelah sini di sebelah sini di sini ada oke yuk